Intro Halo Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venice Welcome, selamat datang Sagittarius Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini Ini General Reading Sagittarius temanya adalah Apa hal-hal yang bakal terjadi bulan ini? Jika memang bacaannya baik silahkan diaminkan, silahkan diafirmasikan Kalau tidak berkenan kamu bisa jadikan video ini sebagai antisipasi saja Ya Sagittarius, karena ini General Reading Ini bisa cocok, bisa tidak Bisa beberapa saja yang cocok Ambil mana yang manfaatnya, ambil mana yang positifnya Dan bacaan ini timeless ya, bisa berlaku kapan saja Kapanpun kamu temukan, kapanpun kamu nonton, kapanpun kamu butuhkan Energinya tetap akan bisa relate Baiklah, Sagittarius 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 Hal-hal apakah yang bakal terjadi bulan ini? Ten of Pentacles Tiga kartu yang pertama The Fool Ada beberapa Sagittarius di sini yang perlu menata ulang Perlu menata ulang Masalah keuangannya Ya memang, saya lihat di sini kamu berkecukupan Kamu berkelimpahan Tetapi pengeluaran kamu pun juga sangat besar Karena apa? Karena beberapa Sagittarius di sini kok saya lihat Ada yang menjadi tulang punggung keluarga ya Sumber keuangannya itu hanya berasal dari Sagittarius saja Sementara Sagittarius harus menanggung ekonomi orang tuanya Ekonomi dirinya sendiri bersama dengan pasangan untuk yang sudah berpasangan Menanggung saudara-saudaranya, adik-adiknya Ya, ada hal-hal yang perlu Sagittarius pahami di sini Bahwa ini tidak bisa ditolak Dan Sagittarius tidak bisa mengelak dengan hal ini Hidup berkecukupan ya Tapi pengeluarannya juga besar Sehingga jika memang kamu tidak ingin sampai terjadi sesuatu di urusan finansial kamu Kamu perlu menata ulang pengeluaran kamu Perlu menata ulang budgetnya kamu Khususnya untuk rumah ya Kebutuhan rumah Kebutuhan rumah tangga Atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan modal pernikahan Kalau misalnya Sagittarius memang lagi bersiap Untuk melangsungkan pernikahan atau resepsi Ya Hierofen Ya, pernikahan, perayaan, resepsi Gini loh Sagittarius Mungkin kalau ini ada Sagittarius yang menjadi tulang punggung keluarga Karena di sini kamu energinya itu udah cukup mapan gitu ya Ini bisa kamu membiayai pernikahan saudaramu Atau mungkin membiayai pernikahan Kakakmu, adikmu, atau bahkan anakmu gitu ya Meskipun kamu hidup berkecukupan Tapi kamu perlu menyeimbangkan lagi Menata ulang lagi Oke Karena ini udah sebuah kenicayaan gitu loh Karena saya melihat ada Angel of Destiny Wheel of Fortune Ini adalah roda Roda itu kan berputar Tidak selalu ada di atas Kalau bulan ini memang kebetulan kamu ada di atas Tapi ini bahaya situasinya Karena juga ada energi The Fool The Fool itu juga bisa bercerita tentang Kecerobohan gitu ya Melakukan sesuatu melangkah tanpa perhitungan Nah ini bahaya gitu Makanya dengan adanya keberkahan dan keberlimpahan yang kamu miliki Bulan ini Sagittarius kamu perlu juga memperhitungkan Oke Ada Four of Swords Lalu The Fool-nya muncul lagi ya kan Ada dua The Fool loh di sini Di sini semacam peringatan agar kamu tidak gegabah Tidak ceroboh The Chariot Perlu ada perubahan Pergerakan Ada situasi-situasi yang harus kamu pikirkan Mungkin perlu memangkas pos-pos yang gak penting Itu juga ya Karena ini energinya meskipun banyak duit Tapi bahaya Energi borosnya lebih banyak nih Jangan-jangan sebenarnya Buat merit atau buat Biaya resepsi malah dipakai buat beli mobil Atau beli motor ya Kan susah kalau begitu ya kan Kita lihat lagi energinya The Devil Sagittarius Kenapa kamu punya The Devil Bulan ini Ace of Pentacles Satu kartu lagi Satu kartu lagi The Star Ada gangguan Gangguan itu dalam arti godaan-godaan yang menyilaukan Kamu punya tujuan tertentu Saya lihat Saya tidak tahu apa tujuan kamu Apa yang menjadi goal-nya kamu Kamu punya harapan Punya cita-cita Yang ingin kamu wujudkan Akan tetapi di energi ini Banyak banget godaannya Gitu ya Apalagi yang berhubungan dengan uang Sebenarnya kalau uang kamu sih Udah terkumpul Tapi kok ya Godaan e-commerce Itu ada aja Tas branded Baju branded Pengen beli ini Beli itu Jadinya duit yang ditabung itu Ya pada akhirnya Berpotensi untuk Gak nyampe ke tujuannya Kan tujuannya kamu untuk menabung Itu adalah Kamu punya cita-cita ya Punya harapan ya Gak tahu Kamu mungkin pengen bangun rumah Mungkin kamu pengen Punya rumah Pengen Ngelanjut sekolah lagi Kuliah lagi Tapi ini godaannya kok banyak banget Gitu ya Apalagi muncul the tower Four of cups Ini saya lihat Memang tawaran-tawaran Yang sangat menggiurkan Akan mendekati kamu Di bulan ini Sagittarius Ini perlu kamu waspadai Sepertinya ya Apalagi energinya The tower Kalau kamu tidak hati-hati Akan ada Semacam Keruntuhan Dalam finansial kamu Meskipun kamu bisa survive Ada death Iya ada death Ini adalah transformasi Kamu perlu melakukan Pergerakan Perubahan Secara cepat Agar bisa menolak Tawaran-tawaran Yang potensinya Bisa mengganggu Urusan finansial kamu Karena ini juga Situasinya bahaya Kalau yang saya lihat ya Sama seperti Energi yang pertama tadi Oke Sagittarius Kita klarifikasi dengan Tiga kartu ya Kita klarifikasi dengan Tiga kartu Oke Nine of cups Kamu memang hidup Berkecukupan Apapun yang kamu dapatkan Ini dengan mudah Bisa kamu Peroleh gitu ya King of swords Dan disini juga Muncul The lovers Wah Memang benar nih Pengeluaran kamu ini Berasal dari Sesuatu yang Menjadi kesukaan kamu ya Pantesan Jadi ini godaannya adalah Tentang kesukaan Kesenangan Apa yang Kamu Sukai Mungkin ini juga Terkait dengan hobi Bisa saja Akhirnya bisa Mengganggu Kestabilan finansial kamu Perlu Perubahan yang cukup Cepat Perlu keputusan yang Bijaksana Tidak terburu-buru Dalam mengambil keputusan Mau beli mobil Mau beli rumah Atau mungkin Mau beli-beli apapun Yang branded-branded Di e-commerce Oke Apa lagi ya Yang bakal terjadi Bulan ini Untuk Sagittarius Kita coba lihat Ace of cups Wah Bagus nih Lalu juga ada Two of swords Wah Saya gak tau nih Kenapa kok ada Two of swords Kemudian Ada Knight of wands Dua orang Dua orang Mendekati kamu Sagittarius Bulan ini Potensinya Ada dua orang Ya Kamu bingung nih Mau pilih yang mana Yang ini juga Bagus Yang itu juga Oke Gitu Ini bukan Hanya terkait Soal Masalah cinta Tapi ini juga Bisa terkait Dengan masalah Pekerjaan Kamu ditawari Pekerjaan Dari Dua Perusahaan Atau dua Company Dan dua-duanya Menurut kamu Cukup menjanjikan Kita lihat Potensinya Bulan ini Three of wands Oke Berikutnya The chariot Nah Kenapa Kamu bingung Saya jadi tau nih Dua-duanya Ada di tempat Yang jauh Jauh dari rumah Jauh dari tempat Domisili kamu Mungkin Ini luar kota Luar pulau Atau bahkan Luar negeri Sebenarnya Kamu udah Siap ya Berangkat Gitu loh Tapi kamu disini Bingung Karena ada dua Pilihan Mau berangkat Yang mana Mau pilih Yang mana Eight of search Penundaan Saya lihat Kamu Khawatir Dan merasa Gak enak Kalau misalnya Menolak salah satu Kamu Ada rasa takut Takut apa nih Ya mungkin Karena kamu takut Kalau kamu pergi Ke si A Ternyata yang baik Si B Kalau kamu pergi Ke si B Ternyata yang baik Si A Jadi disini Kamu kayak Ntar-ntar dulu deh Wah Kayaknya ini butuh Mengambil keputusan Menentukan langkah Yang tepat Gitu ya Persiapkan dirimu Dengan hal ini Tapi intinya Ada peluang Kesempatan Pekerjaan Bisnis Usaha Atau bahkan Dua orang Di urusan Romance Percintaan Yang mendekati Kamu Oke Kita coba Clarify Dengan tiga kartu Dari kartu Dari kartu ini Coba kamu Fikirkan lagi Dari intuisi Kamu Manakah yang Akan bisa Long term Atau Jangka panjang Mungkin Salah satunya Ada celah Ini mungkin Kontraknya Hanya satu tahun Tapi kalau yang ini Mungkin bisa lima tahun Nah Itu bisa jadi Bahan pertimbangan Futuskan dengan bijak Karena dua-duanya Bagus Kamu sedang mempertimbangkan Di bulan ini Potensi kejadiannya Kita lihat Ada Energi hari Selasa Hari Minggu Hari Kamis Hari Rabu Dan satu lagi Hari Senin Oke Ini ya Sagittarius Ambil yang bermanfaatnya Saja dari bacaan ini Jangan lupa di like Subscribe Klik lonceng notifikasinya Beri apresiasi Super thanks Kita ketemu lagi Di pembacaan yang lain Bye bye